Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Elita Dian channel Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dulu ya Makasih ya udah subscribe Yaudah deh langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang Enjoy Teman-teman gimana? Ini kan udah mau lebaran gitu ya nggak sih? Ya masih agak lama sih Masih sekitar 2 mingguan sih ya Udah ada yang nyiapin gamis untuk lebaran nggak nih? Nah kali ini mumpung lebaran masih ada waktu ya Sekitar ya 2 mingguan gitu kan Nah aku mau bikin gamis Lumayan ntar bisa dipake lebaran gitu kan Ntar aku ambilin desain gamis yang ntar mau aku bikin ya Nah ini dia gamis yang mau aku bikin tuh seperti ini desainnya Ntar aku zoom ya Nih aku deketin biar kalian tau kayak gimana yang aku maksud Nah kayak gini Keliatan nggak? Tuh Ya beginilah ya Desain ala kadarnya gitu kan Nah terus ini aku juga udah siapin kainnya Ntar aku ambilin kainnya dulu ya Nah ini aku udah siapin 2 macam kain Tuh ini kain yang motif sama yang polos Nah yang motif ini aku pake kain wolfies Yang polosnya ini aku pake kain crab Kalo gak salah jenisnya yang wali crab Nah kayak gini Gitu lah ya pokoknya Ntar Itu motif polkado yang aku pake ya Dan motif polkado tuh salah satu motif yang paling aku suka Dan itu menurut aku motif yang kayak gak ada matinya gitu ya Dia di setiap jaman tuh kayaknya bakal oke-oke aja gitu kan Kain keren aja gitu kan Gak bakal ketinggalan jaman gitu Menurut aku sih paling motif paling aman menurut aku Jadi rencananya ntar tuh bagian atasnya ini Aku pake kain yang polos Terus bagian rok bawahnya ini Ntar aku pake kain yang motif polkado itu Nah sama mansetnya juga yang motif Yang motif juga Nah ini ada kancingnya di tengah-tengahnya gitu Dan Oh tapi kancingnya ini aku pakenya yang tipuan gitu ya ntar Ya kalo gimana maksud aku gitu kan Ntar temen-temen tampak aja video ini dari awal sampe akhir gitu ya Jadi gak bener-bener kebuka gitu maksud aku gitu Terus bentuk kerahnya nih bentuknya rencananya kayak V gitu Ya begitulah sedikit Desain gabis yang ntar mau aku bikin Nah untuk lebih jelasnya lagi Ntar temen-temen pokoknya tonton aja video ini dari awal sampe akhir Jangan sampe ada yang kelewatan ya gak sih Proses yang mau aku buat dulu itu bikin polanya Baru setelah itu potong kain Tapi potong kainnya kayaknya aku skip ya Gak aku shoot karena agak susah gitu ya Ngeshootnya Nah terus baru itu aku lanjut ke menjahit Ya udah berarti sekarang kita mulai dulu aja bikin polanya Oke sekarang aku mau bikin polanya Nah pola yang aku mau buat ini itu adalah pola badan Nah ini yang bagian atas Nah ini aku pakai pola kemeja aja Jadi kemeja yang udah jadi gitu Aku tiru dari polanya Jadi biar ntar lebih gampang gitu ya Nah ini ntar aku bikin pola bagian depan dulu KECK selamat menikmati 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 oh iya kertas pola yang aku pakai ini kertas roti ya nah setelah itu tinggal ditarik garis lurus saya pakai garis saya pakai garis bantu aja dulu nah terus bagian ujungnya ini mau aku kembangkan ini aku tambahin ini aku tambahin 6 cm disitu kita tarik garis lurus selamat menikmati selamat menikmati nah ini bagian kerahnya ini aku bikin garis lurus ini aku bikin garis lurus gini ya miring karena desain kerah yang mau aku bikin tuh ntar agak miring gitu ya memang kayak gini nah terus ini aku mau tandain kalau ini tuh pola depan aku tandain PM tampak muka bagian bawahnya juga nah habis itu ini mau aku gunting nggak? ya sik intentional ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati